Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 121 Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu, dan jumlah orang di auditorium tidak berkurang, melainkan bertambah. Semuanya, dua program terakhir dari pesta perayaan sekolah kita akan dipentaskan malam ini. Salah satunya adalah tarian klasik yang dibawakan oleh Shen Yu Ting, Prima Dona Sekolah Universitas Tianhai kita, dan yang lainnya adalah tamu terakhir kita malam ini. Semua orang akan membawakan lagu asli, tolong nantikan itu. Setelah perkenalan pembawa acara, suasana penonton tiba-tiba menjadi panas, dan dua tamu terakhir pasti menjadi favorit semua siswa yang hadir, dan salah satunya adalah Universitas Tianhai. Kecantikan sekolah pertama, salah satunya adalah Yoshinyi, penyanyi wanita terpanas di Tiongkok. Shen Sui Ting, Prima Dona Sekolah Pertama Universitas Tianhai, adalah yang pertama tampil di atas panggung. Musik klasik yang menenangkan terdengar, dan semua lampu terkonsentrasi di atas panggung. Shen Yu Ting, yang mengenakan gaun putih panjang dan cantik rambut, memulai debutnya perlahan dan langsung memukau penonton. Tanpa riasan, kulit terlihat sehalus lemak, seputih salju, dan berminyak seperti merah jambu. Fitur wajah di wajahnya ternyata sangat halus, dengan warna yang kenyal, dan yang paling menarik adalah sepasang matanya yang indah seperti batu permata hitam, menantikan ribuan hari dan selamanya. Sosok Shen Yu Ting sempurna, dengan bahu harum yang halus dan mulus, dan puncak salju yang menjulang tinggi dan halus yang berkembang hampir sempurna. Pinggangnya cukup ramping untuk digenggam, sepasang kaki panjang dan ramping yang indah berdiri dengan anggun, dan pinggangnya yang kecil dipelintir dengan genggaman, dia mengenakan gaun putih panjang, dia benar-benar cantik, seperti peri yang turun. Shen Yu Ting mulai menari dengan ringan, tidak seperti tarian panas long kian-kian, Shen Yu Ting menari diiringi musik dan saklasik yang indah. Postur menari yang anggun dikombinasikan dengan kecantikan dan sosok Shen Yu Ting yang seperti peri, benar-benar sempurna, benar-benar luar biasa, seluruh auditorium sangat sunyi, diam-diam menikmati tarian yang indah ini. Bahkan Daniel agak tertarik, tarian ini memang sangat indah, sungguh kecantikan yang tiada tara, terutama ketika dia melihat ke belakang dan tersenyum pada akhirnya, itu benar-benar senyuman melihat ke belakang, seratus pesona, Liu Gong Fendai tidak berwarna. Tidak sampai Shen Yu Ting mundur, semua orang yang hadir sadar, tepuk tangan meriah terdengar, dan bahkan para pemimpin sekolah dan tokoh-tokoh kuat di masyarakat tidak dapat menahan tepuk tangan. Betapa wanita yang cantik, ini pertama kalinya aku melihat wanita seperti itu. Ichiro Ishii, yang duduk dalam posisi, menatap mata Shen Yu Ting dengan tatapan terobsesi, dan kemudian berkata, jika wanita seperti itu bisa bermain sedikit, aku pasti akan mati tanpa penyesalan. Yang Hao di samping sedikit mengubah ekspresinya ketika dia mendengar kata-kata Ichiro Ishii, dan berkata, Tuan Ishii, saya pikir Anda harus melepaskan ide Anda. Mengapa? Ichiro ekspresi Ishii menjadi gelap. Identitas Shen Yu Ting ini tidak berbeda dengan yang lain. Ayahnya adalah wali kota-kota Tianhai kami, dan kakeknya adalah pensiunan kepala huasia kami. Dia berstatus tinggi dan tidak boleh mudah terprovokasi. Yang paling penting adalah saya mendengar bahwa Shen Yu Ting tampaknya telah menikah dengan seorang putra dari keluarga besar di Anjing, saya menyarankan guru Shijing untuk tidak terlalu banyak berpikir. Yang Hao berkata dengan ringan. HMPH! Ichiro mendengus dingin, dengan ekspresi agak enggan di wajahnya, tapi dia juga mengerti kata-kata Yang Hao. Dengan latar belakang Shen Yu Ting, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu, dia memang akan mendapat masalah besar. Bahkan jika wanita ini tidak bisa mendapatkannya, aku pasti akan mendapatkan kedua gadis itu. Perjalanan hari ini tidak akan sia-sia. Ichiro Ichiro mendengus, jelas dia menyukai kedua gadis ini, Yeyashi dan Long Kian Kian. Yang Hao tidak berhenti kali ini, tetapi senyum aneh muncul di sudut mulutnya. Selanjutnya, kami akan mengundang tamu kelas berat kami di pesta perayaan sekolah malam ini, penyanyi wanita cantik kami Nona Yosinny, untuk tampil di atas panggung. Mengikuti kata-kata pembawa acara, banyak Yosinny di auditorium berteriak dan menjerit. Yosinny berpakaian biru rok panjang berjalan ke atas panggung, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Saya Yosinny. Merupakan kehormatan besar untuk datang ke sekolah berusia seabad ini malam ini untuk merayakan hari seperti itu bersama Anda. Pada saat yang sama, saya punya kabar baik untuk memberitahu Anda bahwa saya akan mengadakan sekolah pertama saya di Tianhai dua hari kemudian. Ini adalah konser solo, dan saya harap semua orang akan mendukungnya. Segera. Suara-suara bersemangat terdengar dari penonton, dan semua orang menantikan konser tersebut dua hari kemudian. Dan Yosinny juga diam-diam menyanyikan karya aslinya sendiri dengan mikrofon, suara nyanyiannya merdu dan mengharukan, naik turun, seperti mata air ding-dong, seperti kicauan burung dan burung, suara nyanyiannya memang sangat menarik, membuat orang merasa mabuk karenanya. Namun, Daniel sedikit mengernyit, dan cahaya biru melintas di matanya, menyapu ke arah atas kepalanya. Pada pilar penyeberangan di bagian atas auditorium, di beberapa titik, sesosok berbaju hitam muncul, memegang pistol di tangannya, dan pistol itu diarahkan langsung ke Yosinny, yang sedang bernyanyi di atas panggung, dengan tatapan kejam. Mulutnya, tersenyumlah dan tarik pelatuknya. Ada seorang pembunuh, hati-hati. Daniel tiba-tiba berdiri dan berteriak keras, mengejutkan penonton. Yosinny bahkan lebih terpana, dan kemudian suara tembakan terdengar tiba-tiba, dan peluru emas ditembakkan langsung ke arah Yosinny. Setelah itu, semuanya yang hadir tercengang, dan wajah Yosinny semakin berubah, tetapi sulit untuk menghindarinya. Memanggil Pada saat ini, sebuah tombol ditembakkan tiba-tiba, langsung mengenai peluru yang akan masuk ke otak Yosinny, dan meleset. Sosok Daniel tiba-tiba bergegas, memeluk Yosinny dan kemudian mengelak ke samping. Bang-bang-bang Beberapa peluru ditembakkan lagi, dan semuanya mengenai panggung, tetapi Yosinny tidak terkena. Pada saat ini, pengawal Yosinny bergegas keluar satu demi satu. Pria paruh baya di kepala menyapu matanya, dan melihat yang ada di atas pria berbaju hitam berteriak dengan dingin. Di sana, pergi dan tangkap dia. Segera, selusin pengawal bergegas mendekat, dan pria berbaju hitam itu mengambil tali dan meluncur ke bawah, dengan belati tambahan di tangannya, dia mengayunkannya dengan cepat, menjatuhkan sekelompok pengawal, dan dengan cepat bergegas keluar. Auditorium Pada saat ini, seluruh auditorium tiba-tiba menjadi kacau karena pemandangan ini, dan sejumlah besar siswa melarikan diri ke segala arah, membuat kekacauan. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Pria paruh baya berjas hitam memandang Yosinny, berkata dengan wajah khawatir, matanya memancarkan cahaya tajam dan melirik Daniel. Pada saat ini, Yosinny masih dipeluk oleh Daniel, dia masih sok dan dia menyadari apa yang dikatakan pria paruh baya itu. Paman Wu, aku baik-baik saja. Yosinny menggelengkan kepalanya, menatap Daniel, dan melihat mereka berdua masih saling berpelukan, wajahnya sedikit memerah. Maaf. Daniel melihat tatapan Yosinny, dan segera melepaskannya. Bab 122 Tidak apa-apa, aku hanya ingin berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Yosinny menatap Daniel sambil tersenyum, dan berkata dengan rasa terima kasih. Tidak apa-apa, ini masalah sepele. Daniel tidak menganggapnya serius. Sinyi, apakah kamu baik-baik saja? Kamu membuatku takut setengah mati sekarang. Wanita berusia 30-an yang keluar dari mobil bersama Yosinny sebelumnya berjalan cepat, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saudari Liu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yosinny menatap wanita itu, dan menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seseorang ingin membunuhmu? Saudari Liu berkata dengan wajah khawatir. Pria parubaya itu memandang Daniel, aku tidak tahu bagaimana adik laki-laki ini menemukan pembunuh itu, karena aku lebih baik darimu. Daniel menatap pria parubaya itu dan tersenyum, dan pergi dari sini secara langsung. Yosinny memandang Daniel dan baru saja akan mengatakan sesuatu, saudari Liu itu berkata kepada Yosinny, Sinyi, tidak aman di sini, ayo pergi secepat mungkin. Dengan cara ini, pesta perayaan sekolah berakhir dengan episode seperti itu. Tetapi untungnya, semua orang baik-baik saja, dan polisi segera datang ke sekolah, tetapi tidak menemukan apapun. Di luar auditorium, Daniel, Dongli, Long Kian Kian, dan Yeyashi berkumpul di sini. Itu benar-benar menakutkan barusan, aku tidak menyangka akan ada seorang pembunuh. Yeyashi masih memiliki rasa takut di wajahnya. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang ingin membunuh Yosinny. Long Kian Kian berkata dengan ekspresi bingung. Kakak Daniel, jika kamu tidak bergerak kali ini, aku khawatir Yosinny akan mati malam ini. Dongli menatap Daniel dan berkata, Benar, Kakak Ipar, kamu benar-benar luar biasa. Ngomong-ngomong, Kakak Ipar, bagaimana pendapatmu tentang penampilanku malam ini? Apakah lebih baik dari Long Kian Kian? Kata Yeyashi sambil memegang tangan Daniel. Paman, menurutmu siapa yang terlihat lebih baik? Long Kian Kian juga memegang tangan Daniel yang lain. Keduanya saling membandingkan dan berkelahi sepanjang waktu, dan Daniel menjadi wasit di antara mereka berdua. Daniel berkata tanpa daya, kalian semua tampil sangat baik, tetapi masih ada yang kurang. Apa yang kurang? Kedua gadis itu memandang Daniel serempak. Daniel melirik dada kedua wanita itu dengan niat jahat dan berkata, Kalian berdua terlalu kecil, tentu saja Yashi tidak apa-apa, tapi Kian Kian sangat kecil di sini, kamu bisa menerbangkan pesawat. Kamu. Kulit Long. Kian Kian berubah, matanya menunjukkan sedikit kebencian, dia melirik dirinya sendiri, menunjukkan ekspresi tidak rela, sementara Yashi di sampingnya sedang mencibir. Tidak, saya harus melakukan pembesar payudara. Saya akan membeli obat pembesar payudara, kata Long Kian Kian dengan marah. Tidak baik makan terlalu banyak, dan itu tidak berpengaruh. Jika kamu ingin memperbesar payudara, kamu bisa menemukanku, kata Daniel cepat. Pak Man, apakah kamu tahu cara memperbesar payudara? Long Kian Kian menatap Daniel dengan heran. 30 tahun peningkatan payudara profesional, saya jamin Anda tidak akan kesulitan mengubah dari A ke B, dan dari D ke F, kata Daniel dengan sombong. Lalu apa yang harus aku lakukan? Long Kian Kian menatap Daniel dengan sedikit harapan di matanya, jelas tergerak oleh kata-kata Daniel. Aku hanya perlu sepasang tangan pijatku yang bagus untuk menyelesaikannya. Setengah jam pasti akan membuat bandaramu menjadi puncaknya. Daniel mengambil tangannya dan menggaruk tempat di mana dua roti kukus wangzi Long Kian Kian berada, sudut mulutnya terkena ada senyum jahat. Wajah cantik Long Kian Kian memerah, matanya sedikit malu. Kakak Ipar, ternyata kamu punya ide ini, kamu benar-benar bisa memanfaatkannya. Yayashi menatap Daniel dengan marah. Apa yang aku katakan itu benar? Kakak Ipar, menurutku kamu tidak terlalu besar. Apakah kamu ingin aku memijatmu dan langsung melampaui adikmu? Daniel menatap Yayashi dengan senyum jahat. Seperti itu adalah serigala jahat besar yang tampak berseri-seri dan umumnya menyembunyikan niat jahat. Tidak perlu. Yayashi dengan cepat menutupi dadanya dengan tangannya, menatap Daniel dengan waspada. Nak, aku akhirnya menemukanmu. Suara dingin tiba-tiba terdengar. Daniel dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka, dan melihat Sanyu dan Huang Can Can berjalan mendekat dengan wajah muram. Di samping Sanyu ada seorang pria dengan wajah dingin dan bangga dengan pakaian olahraga putih, diikuti oleh beberapa orang yang juga mengenakan pakaian olahraga. Para pria itu berpura-pura tinggi dan kuat, dengan mata acuh tak acuh. Hei, Sanyu, apa yang ingin kamu lakukan? Yayashi menatap Sanyu dan mendengus dingin. Nak, jangan mengandalkan wanita untuk mendukungmu jika kamu punya nyali. Sanyu memandang Daniel dan berkata dengan sinis. Siapa yang menyuruhku menjadi sangat tampan, aku tidak bisa menahannya. Daniel menghela nafas, dan semua orang menatapnya tanpa berkata-kata. Nak, apakah kamu tidak tahu kungfu? Yang di sebelah saya adalah presiden klub seni bela diri Universitas Tianhaikami, dan sekarang dia ingin menantang Anda. Sanyu menunjuk ke pria berbaju olahraga putih di sampingnya, yang tampak menghina dia melirik Daniel. Ini Chen Xiu, kakak ipar bukanlah orang yang mudah. Yayashi itu melirik pria berbaju olahraga putih, dan ketakutan muncul di matanya. Oh, kenapa tidak sederhana? Kupikir dia juga terlihat sangat biasa. Sepasang mata, hidung, dan mulut tidak ada bedanya. Daniel tampak bingung. Segera, Long Kian-Kian dan Yayashi memutar mata ke arah Daniel. Pada saat ini, Dong Li berkata, Chen Xiu ini adalah master nomor satu yang diakui oleh Universitas Tianhai, dan dia juga pewaris sekolah seni bela diri keluarga Chen. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia baik-baik saja. Terkenal di kalangan generasi muda Tianhai dan telah mengalahkan banyak master. San Xiao, seperti ini, aku tidak perlu bergerak, cukup bagi anggotaku yang lain untuk bergerak. Kata Chen Xiu dengan dingin dan bangga ekspresi, dan dengan lambayan tangannya, pria-pria dengan pakaian olahraga di belakangnya pergi. Ketika dia keluar, dia menatap Daniel dengan dingin. Daniel memegang tangannya, menatap Sanyu dengan santai, dan kata-katanya penuh provokasi. Nak, kamu benar-benar cukup sombong untuk berani mengatakan hal seperti itu kepada presiden kita. Hari ini, saudara-saudara kita akan memberitahu kamu apa itu master. Orang-orang dalam pakaian olahraga ini memandang Daniel dengan jijik, bergegas maju serempak, melambaikan tangan mereka atau menendang kaki mereka, dan angin kencang melolong. Sepertinya dia memang seorang lianjiazi, setidaknya dia telah mencapai tahap-tahap awal Mingjin, dan sama sekali tidak masalah baginya untuk mengalahkan selusin orang biasa. Sangat disayangkan bahwa yang mereka hadapi adalah Daniel, seorang pria yang dikenal sebagai kaisar perang di dunia bawah tanah, jadi mereka ditakdirkan untuk menjadi tragis. Bang-bang-bang! Daniel maju selangkah dan mengayunkan tinjunya. Tiga detik kemudian, orang-orang ini semua jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Bab 123 Semua ini terjadi begitu cepat sehingga pertempuran berakhir sebelum siapapun yang hadir dapat bereaksi. Mata Chen Siu bahkan lebih fokus, dan dia menatap Daniel dengan tegas, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Oke, sekarang giliranmu. Selesaikan pertarungan lebih awal dan pulanglah, kata Daniel sambil menatap Chen Siu dengan bibir melengkung. Anak baik, sepertinya aku salah sekarang. Kamu memiliki kekuatan, tapi sayangnya itu tidak cukup. Karena kamu mengalahkan orangku, jangan salahkan aku, kata Chen Siu dengan dingin, tiba-tiba menyipitkan matanya, sedingin. Es cahaya berkelebat, dan dia maju selangkah. Minum! Dengan teriakan rendah, Chen Siu meluruskan lengan kanannya, dan menyerang dengan tinju kanannya, dengan ledakan udara yang menusuk, pukulan ini penuh dengan kekuatan. Sebelum tinju tiba, angin dari tinju bertiup terlebih dahulu, menyebabkan pipi Daniel sakit kedua gadis yang berdiri di sampingnya merasakan angin kencang bertiup ke arah wajah mereka, dan mereka mau tidak mau mundur. Lumayan! Melihat pukulan lawan, senyuman muncul di sudut mulut Daniel. Mata Chen Siu berkedip dingin, melihat Daniel tetap tidak bergerak, senyum kejam muncul di sudut mulutnya. Ledakan! Tapi di detik berikutnya, Chen Siu tertegun, dan melihat Daniel menangkap pukulan mengerikannya dengan satu tangan. Bagaimana? Ini mungkin? Chen Siu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Teknik tinju cukup bagus, tapi sayang kekuatannya tidak cukup. Daniel melirik Chen Siu. Segera, kilatan amarah melintas di mata Chen Siu, dan dia berteriak pelan lagi, pembuluh darah di seluruh lengannya menonjol, dan kekuatan gelap yang menakutkan meletus. Jelas, Chen Siu sudah menjadi master energi gelap di usia yang begitu muda, dan ini juga master energi gelap muda pertama yang dilihat Daniel. Energi gelap yang menakutkan berubah menjadi pukulan terus-menerus dan melonjak keluar, mencoba menghancurkan kekuatan Daniel dalam satu gerakan, tetapi energi gelap yang mengerikan ini seperti sapi lumpur yang jatuh ke laut, dan tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini, wajah Chen Siu berubah total, dan matanya membelalak. Ledakan. Daniel menendang keluar, memukul dada lawan, menendang Chen Siu terbang keluar di tempat, dan jatuh dengan keras ke tanah, terbatuk-batuk hebat, noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Kamu. Chen Siu menatap Daniel, ekspresinya sangat jelek. Sanyu dan Wang Can Can di samping tercengang, tidak pernah menyangka bahwa pembantu yang mereka rekrut akan sangat rentan. Apakah karena Chen Siu terlalu lemah? Tidak, seharusnya Daniel terlalu kuat. Untuk sesaat, mata Sanyu berkedip, wajahnya berubah lagi dan lagi, dan dia menatap Daniel dengan sedikit ketakutan dan keengganan. Oh, kakak ipar, kamu luar biasa. Paman, kamu sangat tampan. Yayashi dan Long Kian Kian memandang Daniel dengan ekspresi bersemangat. Biasa saja, nomor tiga di dunia. Daniel berpura-pura lagi. Ahem. Pada saat ini, Chen Siu bangkit dari tanah, menatap Daniel dengan dingin, berbalik dan pergi. Saat Chen Siu pergi, Sanyu dan Wang Can Can secara alami juga pergi dengan putus asa. Setelah itu, Long Kian Kian dan Yayashi pergi mengemasi barang-barang mereka, dan Dong Li juga pergi. Hanya menyisakan Daniel yang berdiri di luar menunggu, melihat sekeliling, melihat pembersih tidak jauh, sedikit mengernyit. Siapa orang ini? Bagaimana mungkin ada master seperti itu yang bersembunyi di Universitas Tianhai hari ini? Mata Daniel berkedit. Pada saat ini, erangan menyakitkan terdengar di seluruh tubuh. Daniel melihat melalui matanya, dan melihat sosok cantik membungkuk di bawah pohon tidak jauh, menunjukkan ekspresi menyakitkan, itu adalah Lu Sui King, kepala sekolah Universitas Tianhai. Saat ini, Lu Sui King hanya merasakan kram di perutnya, wajahnya pucat, dia berkeringat dingin, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kepala sekolah Lu, apakah Anda butuh bantuan? Sebuah suara masuk ke telinga Lu Sui King, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat Daniel menatapnya dengan senyum main-main. Tidak perlu. Segera, wajah Lu Sui King menjadi dingin, dan dia mengertakan gigi dan mendengus. Kamu sudah seperti ini? Apakah kamu masih ingin berani? Sudah kubilang perutmu sakit. Jika kamu pergi ke rumah sakit lebih awal, mungkin tidak terlalu serius. Jika kamu membiarkan aku mengobatinya sekarang, kamu mungkin bisa baiklah, atau kamu akan pergi ke rumah sakit untuk operasi, kata Daniel dengan ringan. Jangan bicara omong kosong. Lu Sui King memelototi Daniel dengan sedikit kemarahan di matanya. Cih, jika bukan karena fakta bahwa kamu memiliki hubungan dengan istriku, aku tidak akan peduli lagi denganmu. Karena kamu tidak ingin mempercayainya, maka aku pergi. Setelah Daniel selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Tunggu sebentar, kata Lu Sui King tiba-tiba. Apakah ada yang salah? Daniel memandang Lu Sui King pura-pura bingung. Lu Sui King menatap Daniel dengan gelap, dan berkata, apakah kamu benar-benar punya cara untuk memperlakukanku? Tentu saja. Daniel berkata dengan sangat percaya diri. Baiklah kalau begitu, aku akan membiarkanmu mengobatinya. Haruskah kita mencari tempat, mungkin di sini? Daniel berkata tanpa sadar. Pergi ke asramaku, kata Lu Sui King langsung, dan Daniel menunjukkan senyum jahat di sudut mulutnya. Daniel membantu Lu Sui King dan berjalan menuju asramanya. Dikatakan sebagai asrama, tetapi sebenarnya adalah apartemen kelas yang terletak di Universitas Tianhai. Sebagai kepala sekolah Universitas Tianhai, Lu Sui King secara alami memiliki apartemen mewah saja. Berjalan ke dalam apartemen, dekorasi interiornya sangat sederhana dan elegan, dan ada aroma samar di udara, yang merupakan aroma tubuh alami yang dipancarkan oleh Lu Sui King. Aku akan membantumu masuk ke kamar dan berbaring, lalu membantumu sembuh, kata Daniel. Lu Sui King melirik Daniel, dan yang terakhir tidak bisa berkata apa-apa, jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang mendorong busurnya dengan keras. Lu Sui King membantu Lu Sui King ke kamarnya. Ruangan itu serba putih dan dekorasinya sangat sederhana, tapi agak hangat, dan ada beruang honey di tempat tidur besar. Aku tidak menyangka kepala sekolah yang bermartabat memiliki sisi kekanak-kanakan. Daniel melirik beruang honey dan berkata sambil tersenyum. Lu Sui King tampak sedikit malu, dan berbaring di tempat tidur tanpa berkata apa-apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Sui King mengerutkan kening, dengan ekspresi kesakitan. Kamu sering melakukan diet tidak teratur dan terlalu banyak bekerja, mengakibatkan sakit perut. Aku akan membantumu mendapatkan aku puntur dan melepas pakaianmu. Kata Daniel dengan serius. Buka bajumu? Ekspresi Lu Sui King berubah, dan dia menatap Daniel dengan waspada. Tentu saja, buka bajumu untuk memfasilitasi aku puntur. Sekarang kamu harus memperlakukanku seperti dokter. Di mata dokter, semuanya tengkorak merah muda, kata Daniel dengan benar. Faktanya, untuk Daniel, yang memiliki kewaskitaan, tidak masalah apakah dia melepas pakaiannya atau tidak. Tetapi dia tidak bodoh jika dia memiliki banyak hal, jadi Daniel tanpa malu-malu mengajukan permintaan ini.